Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah s.a.w. Jadi beliau adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah s.w.t dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah s.w.t. Uswah artinya kuduah, teladan. Maka tidak ada teladan, kecuali beliau s.a.w. Tidak boleh mengikuti kecuali beliau. Dan tidak ada keselamatan, kecuali dengan berjalan di atas jalan beliau s.a.w. Jadi teladan kita adalah Rasulullah s.a.w. Yang jadi pertanyaan boleh tidak kita meneladani selain Rasulullah s.a.w. Boleh tidak kita meneladani ulamak, kiai atau ustadz? Boleh tidak kita menjadikan selain Rasulullah s.a.w. sebagai teladan? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak kira-kira? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau yang kita teladani itu, dia juga meneladani Rasulullah s.a.w. Boleh meneladani ustadz, meneladani ulama' kalau ustadz dan ulama' itu meneladani Rasulullah s.a.w. Kalau dia tidak meneladani Rasulullah s.a.w. Maka tidak boleh dijadikan sebagai teladan. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah s.w.t berfirman Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Ikutilah Rasulullah s.a.w. Nisaya Allah s.a.w. akan mencintai kalian Dan mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kecintaan Atau pengakuan cinta Tidaklah dianggap benar Kecuali harus Didahului Dengan bukti Orang-orang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Allah Pengakuannya Belum bisa diterima Sampai ada buktinya Ada indikasinya Apa indikasinya Apa buktinya Ikutilah Rasulullah s.a.w. Alittiba Wa luzumu sunnah Mengikuti Entah akidahnya Menyelisih sunnah Atau amalannya Menyelisih sunnah Atau ucapannya Menyelisih sunnah Maka Itu hanya segedar pengakuan Pengakuan yang dusta Yang tidak disertai dengan bukti Menyelisih sunnah